Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman semoga ada dalam keadaan saya kembali lagi di channel T1Fool hari ini kita akan belajar kembali HTML dan CSS dan sebelum kita lanjutkan jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, baik kita lanjutkan teman-teman untuk video kali ini kita akan belajar tentang padding dan margin atau ruang di dalam dan di luar batas, baik kita lanjutkan saja teman-teman ya apa itu padding dan margin kalau misalnya teman-teman punya sebuah text entah itu misalnya H ataupun P jika si text ini kita kasih border, bordernya berwarna merah misalnya, maka jarak antara text dengan border ini dinamakan dengan padding oke teman-teman ya dengan batas luarnya antara border atau box ini dengan batas luar ini namanya adalah margin teman-teman ya oke penulisannya hampir sama dengan padding dan border itu hampir sama penulisannya hanya beda property kalau ini border ini padding teman-teman ya nah oke misalnya kita next aja dulu nah ini lebih jelasnya oke tadi udah dijelaskan ya oke kita lanjutkan nah ini adalah buat cara penulisan margin teman-teman kalau marginnya teman-teman manual satu-satu itu bisa menggunakan margin top right bottom dan left ya penulisannya kalau misalnya ingin secara individual kalau misalnya secara keseluruhan teman-teman bisa menggunakan seperti ini jadi tidak mau misalnya tidak ingin banyak tulisan marginnya tapi hanya sekali margin terus ini tinggal 4 nilai saja hanya bedanya dia dimulai dari atas kanan bawah dan kiri ini sama kayak padding ya penulisannya nah ini juga sama kalau misalnya teman-teman atas bawahnya sama dan kiri kanannya sama gitu ya nah ini bisa menggunakan dua nilai dimana ini untuk atas dan bawah ini untuk kanan dan kiri teman-teman lalu kita next aja oke kita mulai ya nah sekarang kita akan memberikan margin dan padding ke apa namanya tugas kita oke awalnya seperti ini teman-teman ya kita ingin lebih rapi lagi jadi kita akan memberikan jarak antara pelajaran dengan box ini atau bar apa kemarin itu border bottom ya dan gambar juga kita akan memberikan jarak sehingga nanti lebih rapi oke gimana caranya baik yang pertama kita ikuti aja instruksinya kita pertama di style sheetnya kita akan memberikan margin top ke kelas konten teman-teman ya oke disini kita kasih kelas di kontennya ini kita kasih margin top margin top nya adalah 100px oke jadi margin itu dia ajar antara pelajaran dengan ayo ayo belajar kan dia ini adalah copy container ya kalau gak salah kalau teman-teman ingin lihat ini jaraknya kayak gimana kita kasih border ini sebenarnya ini bukan ininya ya tidak boleh ngasih ini karena kalau ngasih ini tidak sesuai dengan jawaban tapi ini hanya untuk melihat saja misalnya oke 1px aja dia nah ini sebenarnya ini adalah ini adalah konten jadi si konten dengan ayo belajar ini jaraknya adalah 100px teman-teman ya ini untuk melihatkan aja ke teman-teman nah kalau yang ayo belajar itu ini kalau saya kasih border di ayo belajar nah biar kelihatan ya nah ini adalah jaraknya teman-teman jadi jarak serospeks itu maji antara ini dengan ini ya oke itu biar teman-teman bisa lebih jelas oke kita hilangkan saja si border ya oke ya tanggap teman-teman udah tau ya ini ini adalah ini adalah ada jaraknya lah oke kalau udah kita kasih tadi udah dikasih oke selanjutnya kita akan memberikan ukuran fontnya ke section title di pelajar ini biar lebih besar nih sesuai harapannya kita kasih font size atau ukuran tulisannya sama dengan 28px terus padding top padding bottomnya padding bottom jadi jarak antara pelajaran dengan kan disini ada border kan border bottom kan nah kita kasih jarak antar sheet text dengan border bottomnya adalah 15px nah sehingga sehingga dia memberikan jarak nih pelajaran dengan ini kan ada border nih cuman dia agak apa namanya karena abu-abu ya gak kelihatan nah ini jaraknya adalah 15px nah antara border dengan antara border dengan si gambar ini kita kasih jarak juga biar lebih rapi nanti jadi kayak gini teman-teman nah ini kan pelajaran ini ini padding nih ini kita kasih margin biar ada jarak antara border dengan gambar makanya kita kasih disini margin margin bottom ya 50px oke eh sebentar margin oke good margin bottom oke udah sesuai ya nah kalau sudah bagian margin bottom bottomnya sudah selanjutnya di content item nah content item ini kan dia antar gambar ini rapat sekali kan sedangkan kita ingin dia ada jarak nih nah kita kasih margin right ya teman-teman ya itu jaraknya antar item itu adalah 40px oke ini untuk memberikan jarak di antar item ya oke nah kita ingin mengganti juga font size di margin top di tag p di dalam content item ya ini nih yang font size ini nih jadi atmlnya kan kecil nih yang bawah gambar kita ingin jadi lebih besar kita bisa memberikan property ya SS di contents item contents contents item tapi di p nya teman-teman oke nah penulisannya kayak gini oke makanya jadi untuk mengganti hanya di p nya saja oke teman-teman ya atau di paragraph yang ini nih yang ada banyak kata-kata pelajarannya oke kita kasih font size nya itu diminta ukurannya adalah 24px oke dan agar dia ada jarak jadi antara tulisan dan gambar yang ada jarak kita kasih apa coba oke teman-teman ada yang tahu oke margin top ya itu sebanyak 40px oke itu teman-teman ya untuk memberikan jarak bisa pakai padding bisa pakai margin ini juga sebenarnya bisa sih pakai bisa pakai padding ya kita coba dulu kalau pakai padding kayak gimana oke sama aja ya cuma bedanya ini sebenarnya dia kotak ya tapi kalau untuk memberikan jarak bisa aja pakai padding gitu kita mau pakai padding pakai margin silahkan berantau nanti kebutuhan dan partake nya ketika membuat website sendiri-sendiri ya oke itu saja kita coba kirim apakah sudah sesuai atau tidak oke udah ya udah sesuai dengan harapan baik itu dulu untuk pelajaran kali ini kita sudah belajar padding dan margin teman-teman dan kita lanjutkan di video berikutnya untuk materi lainnya jangan lupa di subscribe like share komen video ini saya firman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh